Hussaini Aldayani, Kabit Pengembangan Kompetensi Aparatur BKPSDM Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengatakan, sebanyak 95 orang pegawai negeri sipil akan masuk masa pensiun pada tahun 2017 dan terdapat 15 ASN yang mengajukan untuk pensiun dini. Dari 95 ASN yang memasuki usia pensiun, paling banyak terjadi di kalangan tenaga guru yang mencapai hingga 50%. Ini perkiraan sekitar 90-an, ada juga yang masuk, kayak ini kan, pensiun dini, rata-rata guru yang pensiun.